Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini satu kelas berapa anak ya jadi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih belum banyak yang hadir ya sambil menunggu temen-temennya ketua kelas siapa ya ketua kelasnya ketua kelasnya izin Pak yang PPMB itu Pak Oh di posisi sekarang iya cara itu ya siapa yang bisa memimpin doa sebelum memulai silakan siapa Hai setelah bisa saja pilih impi doa ya teman-temannya sebelum memulai pembelajaran kali ini ulang kebaiknya kita berdoa harus yakin masing-masing berdoa mulai selesai terima kasih ya sahabat ya Pak jadi ini perkenalkan ya saya nama saya baru mungkin udah kenal semuanya sambil jalan nanti kita memahami ya ini kan gini kalau kita seringkat saja saya ini akan alumni juga di Prodi D3 ini tahun 2003 saya lulus saya angkatan ketiga dulu ini kan Prodi D3 ini berdiri tahun 1998 jadi saya angkatan ketika tahun 2000 masuk 2003 untuk menjadi sesuai alumni juga disitu dan lanjut ke keempat Udayana kemudian di UGS2 nya di UGM jadi semua dari D3 sampai di 2G lingkar pariwisata semuanya ini semuanya di semakan hati-hati bisa menyusul dan lebih dari saya tepatnya eh sekilas aja ini gambaran saya saya aslinya di bugger Jember kalau memang adik-adik ada rumahnya atau senara di mana di daerah bugger di Jember itu mungkin ya mungkin bisa main Mongols Natura Miklu disini disampai kesini ini apa namanya biar sambil main-main sambilnya bro silahkan kalau saya sih bebas aja ya ada di bisa eh bertanya komunikasi tanya apa tentang apalah misalnya materi pelajaran dan sebagainya nantinya saya bebas enjoy saja nikmati saja karena saya angkat semuanya ini ada di ada di semua jadi saya jadi jangan merasa bahwa ini saya ini dosen saya ini lebih apa ya saya hanya lahir lebih dulu dari adik-adik semua ya lahir lebih dulu lebih apa ya ya lebih sedikitlah tambahan pengalaman jika dibandingkan dengan adik-adik semua jadi jangan sampai dianggap saya ini pulangnya dosen terus harus seperti apa enggak lebih baik kita komunikatif informatif hingga apa ya apa yang kita ada di cita jutaan ini sebetulnya kedepannya bisa tercapai dengan baik saya pingin sebut komunikasi itu terbangun tidak ada rasa sungkan ya akhirnya takut ya ada takut nanti berpengawal ke nilai enggak saya enggak enggak sampai-sampai seperti itu enggak akan pengaruh nilai karena emang nilai itu kan ya semua tergantung adik-adik semua kalau adik-adik semuanya itu ya bekerja keras rajin ulet mengerjakan bekas absensinya jarang itu misalnya yaitu otomatis akan berdampak dengan nilai yang itu itu mungkin tidak hanya saya tapi lagi menurut saya semua seperti itu ya jadi jangan sampai itu saya ingatkan sedikit jangan sampai adik-adik nanti ke depan absensinya kurang dari 75% karena kalau sudah kurang dari 75% biasanya itu sudah tersistem itu tidak bisa di apa yang dia kali lagi otomatis tidak bisa ikut ujian kalau sudah ada ikut ujian nilainya pasti akan jelek kalau udah nilai jelek ngulang lagi di semester tahun depannya tahun depan lagi jadi semakin lama ya makanya eh mulai dari sekarang harus hati-hati terkait dengan absensi terkait dengan tugas apapun tugasnya jangan sampai terlewatkan jangan sampai terlewatkan karena kalau sudah terlewatkan satu saja takutnya itu tugas yang satu itu yang dinilai oleh dosen sehingga dianggap tidak mengerjakan tugas ya totalnya akhirnya berdampak dengan nilai akhirnya di was nantinya jadi tugas itu juga penting sekali ya tugas itu sangat penting sekali jangan mengandalkan melakukan apa namanya nilai UTS pas dan sebagainya karena sekarang dengan sistem dalam daring ini dosen itu terbiasa menggunakan salah satu penilaian dari tugas seperti termasuk saya nantinya juga gitu dia harus hati-hati-hati semuanya gambaran singkat seperti itu mungkin saya saya sangat berharap suatu saat nanti agak bisa melanjutkan karir sebagai ya mungkin awal ini menjadi menjadi seorang dosen atau menjadi seorang pegawai atau mungkin jauh lebih tinggi dari saya itu sangat saya bersyukur nanti kedepannya dan saya mengharap adik-adik jangan lagi berpikir ke belakang ya berpikir ke arah sekolah lagi ini beda sudaran ahnya paradigma nya sudah beda cara berpikirnya ada ada juga harus berbeda sekarang sudah masuk dalam waktu kuliah dan pikiran kita itu adalah bagaimana nanti suatu usaha nanti kita akan bekerja itu pikiran kita sudah harus berubah jangan sampai kita hanya berpikir senang-senang saja masa-masa SMA masih belum selesai ingin melanjutkan lagi masa-masa SMA nya lah ini akhirnya terbengkale lah pelan belajaran yang terbengkale kemudian kita menjadi kacau ke depannya jadi mungkin jangan sampai seperti itu kemudian pesan saya nantinya kalau adik-adik masuk ke sini ke diploma ini ke saya jangan jangan sangat berharap untuk tidak pindah Prodi mungkin ada keinginan ya mungkin ada keinginan tahun depan ah saya ingin mencoba lagi ke produk keinginan saya gitu misalnya sesuai sudah dengan keinginan saya saya mengharap tidak Kenapa karena eh itu akan ngeperlama umur itu kan tidak bisa di dikurangi kan terus bertambah gitu otomatis akan berkurang satu tahun menambah lagi biaya perkuliahan artinya sudah masuk sudah dibayar kita bayar sekarang kemudian kita pindah lagi Prodi lebih yang baru bayar lagi lebih lama lagi nah belum tentu itu Prodi itu menjanjikan nanti untuk kita bekerja jadi lebih baik kita fokus pada sekarang yang ada sekarang kuncinya adalah ini pesan saya karena pengalaman saya juga apa yang adik-adik punya bakatnya apa itu bakatnya apa yang sekarang adik-adik punya saya pinter Pak komunikasi saya pinter bahasa asing pinter desain grafis saya pinter macam-macam itu kembangkan jangan sampai dimatikan jangan sampai dimatikan itu pesan saya karena emang tuh eh bagian dari kunci hidup sekarang dengan kondisi sekarang semakin semakin sangat apa ya semakin ya tingkat persaingan semakin tinggi ya dengan level pekerjaan yang semakin ya enggak bertambah ya kondisi sekarang ini kita harus berupaya keras kerja keras jangan sampai menganggap bahwa aku diploma rek terus aku sayangannya dengan S1 dengan yang lain jangan kita punya kemampuan di diri sendiri yang kita banggakan itu saya saya bukan orang pinter saya dulu ebay nya berapa sih tiga kali lebih sedikit ya masalahnya bukan orang pinter tapi bagaimana kita ini jeli memanfaatkan situasi memanfaatkan kemampuan kita untuk mencari membangun karir jadi seperti ini pesan saya mumpung di awal jadi mumpung di awal saya akan banyak sekali memberikan pesan agar jadi selalu ingat seperti itu ya ini gambaran awalnya mungkin dari sini sebelum kita memulai mata pelajar kuliah ini Apakah ada hal yang ditanyakan silakan ya silakan soalnya ngapain saya bilang permisi Bapak belum mau tanya untuk absensi Pak itu yang pertemuan pertama itu kan absensinya udah kosong ya Pak itu apa benar memang kosong atau gimana Pak ya nanti kita ganti ya saya bilang nanti ke nanti tak jatuh akan kembali tetap nanti 16 kali pertemuan ya namanya sekali pertemuan kita jatuh lagi misalnya tak susulkan di hari-hari yang sekiranya tidak sibuk jadi gak sibuk kalau enggak berpengguna dengan mataku yang lain biasanya seperti itu tetap kami sekali pertemuan memang kemarin sempat ada salah komunikasi jadi kebetulan saya juga lagi di jalan jadi saya nggak bisa ada mau ngasih materi juga nggak bisa karena posisinya lagi di jalan sehingga wes lah ganti aja sudah nanti ke depannya nanti ganti gitu jadi nanti tak jawabkan lagi kembali ya salsabila ya Oh iya Pak terima kasih Pak mungkin ada yang lain selain salsabila silahkan enggak ada ya sementara Oke Oke kita masuk ke dalam langsung mat ke materi ya mungkin ini agak ngantuk ya saya sendiri juga ini masa-masa ngantuk ini kalau masih yang siang kuliah ini tapi memang mau kalau tak berubah malam atau sore kalau kayaknya nggak enak ya mending kita nikmati saja dulu siang hari keperkuliahan dan nanti kita berubah jadi materi yang saya sampaikan kali ini adalah terkait bagaimana membuat website jadi saya mengharap adik-adik bisa membuat masing-masing bisa membuat website pembuat mungkin bisa ya tetapi bagaimana kita ini mengupdate mengisi kontennya secara teratur reguler itu yang paling sulit juga memang kemampuan kita adalah kemampuan menulis salah satunya kemampuan menulis kemampuan foto mengambil gambar kemudian kemampuan mengkreasi dan sebagainya itu yang harus dibutuhkan adalah pembuatan website nah ini salah satu tugas adik-adik semuanya membuat website adik-adik semuanya jadi langkah yang pertama yang saya langsung apa namanya harus lakukan adik-adik semuanya adalah minimal adik-adik memiliki alamat email atau memang ingin membuat email baru silahkan khusus untuk website ini mulai dari sini kita harus berpikir nama domain maksudnya nama alamat emailnya alamat website-nya apa ya adik-adik bisa memilih secara bebas terkait dengan bidang pariwisata misalnya adik-adik bisa memilih bidang travel saya senang kok dunia travel pak monggo silahkan saya senang dunia apa namanya event organizer silahkan wedding organizer silahkan apapun yang sesuai dengan bidangnya adik-adik kalau mungkin memang adik-adik tidak di luar itu tidak senang misalnya monggo silahkan saya bebaskan adik-adik memilih tema yang lain asalkan membuat website ini sudah harus berpikir aku nanti buat website apa namanya apa ya namanya apa kalau dari sekarang dari sekarang saya beri waktu sedikit untuk memikirkan aku namanya apa ya setnya itu nah membuat website ini saya tidak ingin langsung berbayar tapi kita membuat sesuatu yang gratisan aja dulu ya kalau memang hatinya hasilnya bagus ada secara reguler mengisi dan itu bermanfaat untuk adik-adik kenapa tidak langsung nanti kayak tuh nanti masih panjang langkahnya tapi yang sekarang mulai dipikirkan adalah nama alamat domain atau alamat website website-nya itu apa yang sekarang misalnya eh misalnya ada misalnya nih eh saljabila travel misalnya atau saljabila catering atau mungkin apa namanya itu nanti di jadikan sebagai nama-nama WordPressnya seperti ini intinya jadi adik-adik sekarang kalau sudah punya alamat email bisa langsung membuka WordPress.com kemudian sing up ya sing up disini apabila masih belum memiliki alamat email bisa membuat di Gmail ya lebih mudah buat alamat email baru di Gmail kemudian setelah selesai ada email baru kemudian masukkan di ini di WordPress jangan sampai lupa biasanya kalau adik-adik membuat email baru passwordnya yang sering lupa kalau mau jadi membuat alamat email baru mending passwordnya itu disamakan dengan alamat email yang lama jadi password email yang lama dengan password email yang baru itu sama jadi enggak lupa biasanya seperti itu sering terjadi seperti itu ya jadi eh buat email dulu balik yang belum atau kalau sudah ada langsung buka di WordPress jadi siapkan mungkin kalau memang jadi ada laptop dibuka WordPressnya kalau memang adik tidak ada laptop pakai HP aja bisa ya kelas yang pagi tadi juga banyak yang pakai HP ya menggunakan HP kemudian membuka browsing dan sebagainya dengan menggunakan HP tidak masalah enggak harus menggunakan laptop kan ini masih sifatnya mengisi konten membuat konten membuat alamat website dulu jadi seperti itu udah kemudian saya lanjutkan dulu kemudian nanti setelah masuk di WordPress ini seperti ini bentuknya ini jadi jangan sampai lupa password dengan username nya jangan sampai lupa ini yang sering terjadi ada di kakak tingkat seperti itu cari di searchingnya ini nama yang sesuai dengan tadi bagikan adik-adik semuanya saya misalnya petani wisata atau mungkin eh pandu travel misalnya kemudian atau mungkin eh holiday travel apa bisa terserah mau adik-adik silahkan dipikirkan mulai dari sekarang untuk membuat nama ini klik disini di WordPress ini start domainnya ini kemudian nanti akan muncul ya pilihan ya ini namanya pilihan nah ini petani wisata ID petaniwisata.com ini adalah alamat website yang berbayar ini enggak usah ini enggak usah kita ambil yang dibawahnya yang dibawahnya itu yang free ya cari yang free ini itu yang kita pilih kita selek ya kebetulan petaniwisata.wordpress.com ya ya itu nanti kita pilih nanti kalau seandainya namanya adik-adik itu misalnya petaniwisata mungkin muncul di sini di bawah ini petaniwisata ada angka saya 35648 dan sebagainya itu ada namanya itu jangan dipilih karena alamat itu akan panjang nantinya dan adik-adik tidak akan mungkin ingat angka-angka itu sedangkan kita berbicara alamat website itu kita bicara alamat yang mudah untuk diingat oleh orang untuk diri kita sendiri kita mudah ingat dan yang lain juga lebih ingat hingga mudah untuk dicari jadi kalau apabila kita membuat alamat domain atau alamat websitenya itu ada angka yang memenculikan kita bisa untuk mengingat ya itu mending enggak usah itu kebetulan di sini tidak ada pilihan petaniwisata titik di liga lima enam dan sebagainya enggak ada angka di belakangnya biasanya ada nanti kalau adik-adik nanti membuat ini di sini memang klik di sini biasanya ada yang muncul di sini pilihan nama dengan angkanya jangan dipilih ini diganti lagi yang di sini bisanya wisata petani dibalik atau mungkin cari ke kata-kata yang lain cari kata-kata lain sampai nemu alamat website yang sesuai dengan keinginan kita jadi seperti itu nanti kemudian start dapat kita klik di sini select ya kita select kemudian nanti akan muncul disini akan muncul laman baru ini kita klik yang disini start with the free site ya start with the free site jangan klik yang dibawah ini karena ini berbayar semua ini sudah ada kode dollar nya ini sudah berarti harus berbayar ya ini enggak usah jadi kita klik di sini kemudian nanti akan muncul ini halaman ini sudah masuk ke dalam laman WordPress alamat kita dan ini masuk ke dashboard nya ya pada dashboard ini tinggal kita mengisi di sini itu prosesnya ini update ini update nya prosesnya dari update kemudian ini disi semua dicantang nantinya kalau modal sekarang waktunya adik-adik adalah memikirkan 6 alamat websitenya ya alamat websitenya ya dari sekarang memikir alamat pesatnya kemudian bagaimana nanti memasukkan ke dalam ke pres kalau belum memiliki alamat email atau mungkin membuat baru silahkan mulai sekarang saya tunggu karena ini sifatnya adalah matabula ini adalah sifatnya adalah praktek ya saya bukan hanya bicara teori tapi bagaimana mempraktekkan secara langsung ya semampunya karena sifatnya daring ya sangat terbatas ya semampungnya lah dan waktunya juga terbatas karena waktunya kita hanya sampai jam tiga jadi sangat terbatas sekali namanya sekarang saya kasih waktu untuk membuat email kalau sudah ada emailnya silahkan masuk ke WordPress untuk mencari alamat ke ini mengecek alamat website yang ada diinginkan silahkan silahkan saya bisa Pak mohon maaf saya lagi untuk absen MMP tidak ada ya Pak Oh absen MMP ya sih enggak entar lagi kalau sambil jalan itu buatkan lagi kayaknya sudah dapat ya enggak ada atau belum ada yang nggak kelihatan ya di situ belum ada Pak Oh ya biasanya tidak kita aku pakai sambil dalam adik-adik bisa Anu ya bisa membuat sendiri ya kalau memang ada yang ditanyakan silahkan jangan-jangan jangan takut jangan apalah harusnya harus aktif nggak apa-apa ya oke silahkan bisa sampai lano dikerjakan ya saya membuatkan apa namanya absensi dulu Pak nih ngejakannya di HP bisa ya Pak bisa bisa ini kan dari HP bisa tuh kalau tadi anak-anak yang pagi ini juga gitu buka jadi WordPress nanti masuk coba kecek disitu ini setelah menentukan nama websitenya pilih start with a free site ini ya Pak Iya kalau sudah menentukan nanti tinggal milih aja ya di bawah itu ya tinggal milih yang bawah yang ada WordPress di belakang ya titik WordPress.com itu ya kalau bisa namanya jangan panjang-panjang sekali menurut apa ya misalnya ada tiga huruf koti maksudnya tiga angka di tiga kali kata disitu jangan terlalu banyak maksimal dua kalau bisa maksimal jadi orang itu mengingatnya itu enak gitulah ya travel apa gitu travel misalnya kemkuas travel misalnya seperti itu silakan jadi enggak terlalu panjang itu ingat kelas travel titik WordPress.com misalnya seperti itu itu contoh ya jadi enggak enggak lebih dari tiga kata kata disitu ini setelah websitenya jadi disetting lagi dah kalau nanti website jadi nanti harus mengisi kontennya nanti penilaian saya itu nantinya ada di isi atau konten kemudian kerapian dari website itu sendiri nanti rapi kemudian updating beritanya seperti apa nah updating berita itu tidak harus setiap hari ya bisa seminggu sekali atau dua kali itu aja jadi ada sesuatu feedback masukkan saya tentang misalnya perubahan kebijakan tentang travel masukkan aja berita-berita itu di websitenya kita kalau kita kita mengambil dari misalnya kita ngambil dari kompas.com ya masukkan sumbernya dari kompas.com dibawahnya sumber kompas.com itu aja jadi tetap harus updating jadi pingin saya itu karena kita kalau website gratis ini memang sangat terbatas ya fiturnya sangat terbatas tapi itu tidak penting menurut saya yang penting adalah bagaimana kita mengisi merapikan yang memang sudah ada ini dengan tema yang sudah ada ini nanti kita rapikan biar menarik ya semenarik mungkin dengan kayak kontennya nah itu nanti akan menjadi penilaian ya memang karena terbatas ya gratis namun gratis ya terbatas kalau berbayar beda lagi jadi seperti itu untuk absensi sudah ya oke ada pertanyaan silahkan jangan takut sama saya mau kalau takut malu atau pertanyaan jangan kapan ayo silahkan untuk buka WordPressnya di Google ya Pak ya di Google bisa dikrom bisa di Mozilla bisa slogannya bebas ya Pak sudah sudah dapat Oh ya bagi ada di yang sudah punya website ya sudah punya aku sudah punya website nanti nggak usah buat sendiri nggak usah nggak usah buat lagi alamat websitenya itu kirimkan ke saya ya kirimkan saya baik gitu capri atau we anak apa-apa dia nanti saya cek di situ jadi tidak harus alamat website baru yang terkait dengan pariwisata karena emang karena kebetulan karena ada di semuanya banyak yang baru jadi saya mengarahkan ke pariwisata kalau saya memang sudah punya ya kenapa tidak gitu loh kau sambat lagi gitu loh maksud saya kalau dari sub sudah pinter jualan di misalnya online secara daringan menggunakan website kenapa tidak itu lebih bagus lagi gitu saya nggak usah buat lagi gitu loh jadi bisa capri ke saya ya itu nanti saya di sini ya di situ Oke ada lagi penanyaan silahkan sambil adik-adik mengecek mungkin ada kesulitan silahkan Pak kalau sudah bikin domainnya terus sudah ada webnya itu langsung ke apa ya Pak kalau sudah dapat saya sudah masuk itu biasanya di launch dulu ya di launch kan ada launch ya di sini di ini ini ada launch launch your site ya ini diklik dulu kan ada nanti jadi ini ini set-set set-up list ini versi semua ya termasuk ini ini kemudian update homepage nya semuanya diisi semuanya kemudian temanya slogan dan sebagainya itu disitu nanti di dashboard ya itu masih diisi semuanya itu bagian dari mengawali website itu langkah yang berikutnya sebenarnya jadi kalau sekarang teman-teman adik-adik semuanya kan masih ada ada yang mungkin belum belum mempunyai alamat website kalau sudah ada tinggal tinggal yang merapikan atau tinggal menata lagi atau memilih tema biasanya memilih temakan ada beberapa dibilang tema di situ di setting ya itu biasanya ada pilihan temanya apa bingung tema ini apa yang yang sesuai dengan keinginan ya pilihan apa ya ini ini bagian dari pilihan tema ya yang bisa ditawarkan atau yang mana yang cocok ada di semuanya silahkan yang penting enak untuk dikerjakan enggak kesulit ya enggak menunggu sulitannya pada yang sulit silahkan bertanya Atau memang masih belum menemukan kendala silahkan bertanya sudah bisa semua Pak set 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 up listnya saya enggak ada Pak tampilannya beda sama Bapak coba di bawah di screenshot kemudian kirim ke saya coba kayak apa sih Cina bawa HP dikirim lewat apa Pak lewat chat bisa ya tapi bukan HPnya enggak bawa coba di cat ya nggak apa-apa lewat chat ya jadi screenshot kita coba tercapnya kita akan menemukan terima kasih bisa semuanya ada kendala lagi kalau ada kendala silakan kirim lewat pencet sama komentar komentar kirim ke saya coba saya coba lihat ya kira-kira apa yang kurang disitu Pak permisi mau tanya ini temanya terserahkan teman seterusnya sesuai dengan keinginan misalnya 2020 misalnya gitu enggak apa-apa silakan ada yang lain tema terbatas tema yang di potres gratisan ini sangat terbatas sekali kalau kita berbayar nanti yang berbeda ya ya silakan kalau ingin memilih setelan kalau ini saya tunjukkan saya punya website ini masih baru juga baru dua minggu saya beli ini ini saya beli web ke alamat kom ini habis berapa 700 sekiannya ini alamat kom tapi nanti kalau misalnya ada sudah sudah apa namanya mengisi semuanya enggak apa-apa nanti dibeli ini alamat yang kompon atau pakai kompon atau pakai ID di belakang teku ID di belakang menggul jatakan harganya beda-beda ya pakai titik kompik sama ID nya juga beda-beda juga kalau ini ini saya tunjukkan dashboard ini di mana tema ini ada banyak pilihan kalau yang berbayar tapi kalau yang gratisan ya sedikit gitu ini kan pilihan-pilihan banyak sekali kalau ini berbayar tinggal bagaimana sih bingung kita ini gitu gitu ini ini macam-macam seperti itu logonya gimana Pak kalau luku nanti aja nggak apa-apa luku itu menyusul bonggol kalau adik-adik sudah punya logo ya artinya sudah mendesain logo biasanya kalau kakak tingkat itu mendesain logom lewat apa di aplikasi di aplikasi Playstore yang di HP biasanya mereka menggunakan nanti apa sih namanya lupa saya disitu mereka nah biasanya mereka menggunakan mendesain logo sendiri sedikit lah nggak terlalu ruwet gitu loh kemudian ke mereka aku disitu jadi lebih enak kalau memang ada di pinggan yang expert bisa menggunakan Corel atau kutusut cuma kan itu butuh waktu yang lama tadi kalau kakak tingkat itu biasanya menggunakan aplikasi Playstore apa namanya sih lupa aku di situ ada bagaimana bagaimana mendesain logo dia aja simpel aja yang simpel-simpel aja itu ya kita masih download ya nanti tak ada ya ini tema-tema ya saya akan sangat bila Pak apa benar seperti ini ya Pak saya kirim lewat chat Zumba biarlah kapa ccd ya ini traveling hore salsa jadi ini belum di di launch ya klik disitu ada launch site yaitu di klik disitu karena ini masih belum di launching ya ya kayaknya masih seperti coming soon gitu ya nanti disitu ada di traveling WordPress itu kalau pingin ya pingin masuk ke dashboard disini belakang kom kasih gini WP minus atau strip admin ya disitu nanti di klik ke saya tak klik yang saya nanti untuk masuk ke dashboardnya ini dashboardnya ini jenisnya nah ini kan masuk misalnya itu nanti alamat email sama ini aja disitu nantikan pasti ada username nya ini masuk ke dalam dashboard dashboard dari what kalau pingin menambah posnya menambah gambar sebagainya itu di dashboard seperti ini di masuk nanti launch site nya disitu jadi gitu ya saya saya sudah mengirimkan lewat jadi kue apa ini apa yang sini ya Maret ya Hai sisi kok kakek penci ya sleep kosong atau masih download ya ini ya Oh iya Masih daun-daun ini kena tika anu ya Iya Rata yang mana marita yang SS ini ya bukan lama ini downloadnya Pak saya izin nanya Pak ya silahkan harus saya ini ngirim sudah saya kirim di WA Udi WA ya aku enggak pegang HP ya sih apinya lagi di luar dulu ya nggak apa-apa kalau memang lebih mudah karena ngirim dicat ternyata muter-muter terus bisa WAC nanti tahu dan ya dulu kalau yang sudah punya silahkan di WA ke saya nanti saya nilai yang yang sudah ada itu aja sayang buat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pak permisi mau tanya iya silahkan eh ini tuh harus hari ini tak soalnya server di laptop saya sudah enggak bisa pak saya sudah buka dari tadi ya Pak Anda harus hari ini komen kan itu nantikan alamat-alamat nantikan aku kasih tugas disitu itu kan berkelanjutan ini jadi ini awal melangkah-awal langkahnya itu kan buat adik-adik itu bisa menggunakan WordPress atau pakai jumlah blogspot atau fix mau silahkan atau mungkin ada tapi ada yang pakai Udo misalnya enggak apa-apa itu karena kebetulan aku kan buat materinya menggunakan WordPress saya karena memang saya saya website saya menggunakan itu gitu loh kalau ada ingin menggunakan yang lain bahwa salah dan itu diharus sekarang karena emang proses ya karena memang tadi misalnya eh down lagi dan tak masalah yang penting kan ini kemudian berkelanjutan saya enggak menilai alamatnya saya menilai kontennya nanti isi dari website-nya itu ya kalau memang adik-adiknya yang bidang di bidang catering ya gimana sih isi konten website catering itu seperti apa ada fotonya fotonya seperti apa kemudian deskripsinya seperti apa gitu kemudian alamat dan sebagainya itu juga diperhatikan jadi enggak harus sekarang nanti penilainya nanti enggak sekarang penilainya jadi nanti apa namanya mungkin nanti saya akan ngomong nanti akan menilai website-nya mungkin di minggu keberapa nanti pertanyaannya jadi gitu nggak sekarang kok ini hanya mengawali saja karena ada beberapa yang memang masih baru seperti itu yang baru ya belum pernah membuat website grupnya jadi itu saja sih melalui nanti enggak ada enggak kalau memang sudah punya tinggal WA atau mungkin ada kesulitan saya enak masalahnya bagus kebetulan tadi ada anak-anak yang pakai itu belum banyak sekali bertanya bingung ya banyak sekali bapaknya sampai sekarang mungkin ada yang banyak tanya ini tapi belum saya bales juga nanti lah kalau saya bongkaran saya bahas semuanya apa-apa di WF saya kira-kira apa kesulitannya jadi seperti itu jadi enggak baris seperti itu sekarang prosesnya saya mengajari prosesnya di ini saya belum bisa connect ke website-nya ya terima kasih selamat menikmati mohon maaf saya masih belum bisa saya masuk ke WA karena HPnya gak disesai kebetulan lagi saya mungkin main game jadi nggak bisa konek ini di PC nggak apa-apa kalau memang ada-ada yang pertanyaan nanti kirim aja ke WA ya nanti kirim aja ke WA ke saya nanti saya jawab setelah berusaha percaya selesai masih belum selesai itu saya ngirim di chat Zoom itu kalau sudah gitu sudah berarti ya Pak tinggal contoh kontennya saja ini juga saya anu ya ini muklas ya muklas yang nonton cing yaitu cing yu ya aku menanya kenapa rupunya ada dua enggak tadi pakai U1 ada nomornya terus saya tambahin ulagi enggak ada dengan kayak misalnya angkat tadi cing yu cing yu tiga lima empat nengkai itu tanda tika misalnya gitu ya langkah-langkah di belakangnya itu kan itu ingat ya ini seandainya orang mengetik ya nama alamat website-nya ini enggak masuk misalnya punya kurang satu ya kurangnya kurang satu karena dua ini orang misalnya mungkin berpikir atau cing yu yunya satu punya kan satu biasa normal kan ya tapi ini kan ada dua gitu biasanya gitu website-nya enggak terdeteksi gitu loh karena emang ternyata kita buat punya dua yang mereka ketik punya satu tojeng yu gitu ya nggak bisa-bisa ya akhirnya ditinggal setnya ini gitu maksudnya jadi emang kita membuat sesuatu itu yang memang apa yang mudah diingat ya mudah diingat ya gitu makanya ada angka di belakang is lo nggak usah gitu ini nggak usah gitu loh nggak usah kalau seperti ini Mending diganti saja kelas ya diganti kalau nggak baru lagi alamat yang memang apa ya yang 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 mudah untuk diingat gitu misalnya touch you atau seperti apa you touch me atau seperti apalah yang memang sekiranya apa ya unik kita juga unik mudah diingat alamat website-nya karena suatu saat kalau ada di memang sudah senang dengan website ini sudah kaya kontennya mengisinya dengan teratur ini ini ingin membeli pasti satu ingin saya nggak ingin menghilangkan ini di belakang WordPress datangnya ini lebih baik jadi lebih baik kita ini apa ya mulai berpikir dari sekarang ingin keberlanjutan website-nya nanti keberlanjutan dapat itu nanti kedepan ya kita manfaatkan untuk jualan lah entah bulan apalah itu kan kita nggak ngerti ya namanya kita nanti kalau namanya di kedepannya tidak mahal jadi mulai dari sekarang kita membuat sesuatu mengapa membuat dasar dululah jadi bukan hanya tugas hanya sepatas tugas nanti setelah selesai alah wis lah gua maka kita kalah kok saya diterunkan lagi gitu saya kita harus mulai berpikir dari sekarang kita membuat yang sesuatu yang bagus nampak tidak untuk digunakan depannya itu pasti karena dunia sekarang digitalisasi itu kan salah satunya ini adalah ini penggunaan website-nya itu jadi menurut saya diganti aja layak muklas ya di di gantilah yang sesuai dengan ya kayak gitu ya Iya ini Rifki masih muter-muter ya nanti kalau memang nanti wajah sudah enggak apa-apa nanti setelah setelah selesai nanti terkurang ditanggung oke oke ya saya bila silahkan ini bimorolo Bino Pak mau tanya silahkan silahkan ini kan tulisannya apa akan segera hadir hingga situ sana diluncurkan itu itu memang seperti ini apa nunggu nanti dia peluang baru bisa klik ada tulisan namanya launch the site ya launch the site itu gimana ya Pak cc di situ biasanya ada lanjut set yang ini yang ini ya cc ini tadi ini ini ya ini tulisan long you launch your sector ini sudah diluncurkan itu sudah diluncurkan yang ini berarti sebelumnya ada tulisan launch the site ya inilah ya ini ada tulisan gini Coba cari disitu disitu ada namanya launch the site nanti ini diklik baru nanti kalau enggak buka kau eh gini emailnya buka email mungkin disitu ada link WordPress nyangit dikali disitu Coba on jepak saya coba dulu Pak hai 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 sepinal bawa ini Rana Cepanya ya Nah bisa Coba luksa hai 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 kenapa gede bina roh wav bina roh wav bina roh wav iya kayak gini udah bisa kok ini udah langsung ini sudah diluncurkan belum ya mengisi logonya mengisi tagline nya mengisi apa yang disitu yang namanya kemudian pertama mungkin kita membuat tema dulu memilih tema karena kalau kita berubah-ubah temanya bisa merubah semuanya gitu loh kemudian sekarang kita fix kan aku pingin tema seperti inilah tinggal berubah-ubah gitu loh tinggal berubah-ubah lagi kalau kita merubah tema di perjalanan kita merupainya pasti acak adu lagi jadi kalau kita sedang mungkin tapi merupakan temanya seperti apa ya dengan langkah awalnya sudah bagus kok ini apa iya jadi silakan Pak izin bertanya cara mau untuk mengubah judul situs bagaimana ya Oh ya sebenarnya kalau paling gampang disitu ada nggak berubah judul situs ya kalau memang enggak bisa ya mending buat email baru lagi makanya harus dihati-hati dari awal Adelia jadi kenapa dari awal pesan harus dipikirkan dulu nama websitenya agar nanti kalau sudah sudah masuk di sini kayak tadi kelas saya itu kan dah keliru gitu loh misalnya salam saya dayunya ada dukunya ada dua misalnya itu itu kan orang kalau berpikiran nama yu itu kan satu ya sudah kalau yu2 berarti kan aneh gitu misalnya gitu itu harus dipikirkan dulu sebelum masuk ke didaftarkan sebagai domain webdesknya jadi emang harus dirubah kalau memang tidak bisa ya sudah lebih backup lagi alamat yang baru alamat yang dari pikirkan lagi jadi tapi membuat yang lebih baik kita baru sekarang itu masih mengawali ya kalau misalnya menggunakan email yang sama apa bisa Pak Coba bisa nggak terus terang belum nyoba itu kalau misalnya menggunakan email yang sama apa bisa Pak Coba bisa enggak atau terus terang belum nyoba itu kalau memang enggak bisa buat lagi enggak salah kan email itu kan bisa tapi yang penting passwordnya samain jangan sampai berbeda-beda nanti bingung nanti aku email apa passwordnya gitu Iya Pak makasih Pak ini Rahma sudah saya tanya sudah ya kalau website yang lama itu di-delete dulu Pak biar bisa dipakai lagi emailnya belum nyoba sih bisa coba di-delete dulu Pak kalau kalau memang bisa enggak salah kalau kalau kan ini belum di-launch juga ya versi dengan belum di-launch juga di-delete lagi jadi masih bisa Insyaallah ini saya ngecek dulu ini saya ngecek dulu ini saya ngecek dulu ya ini sudah sudah masuk di apa Dimas ya jadi Dimas bisa enggak dengan masuk ini ke tinggalnya juga gitu oke mungkin yang lain kalau memang masih bisa muklas atau Adelia dirubah nama salah si cepat gitu Hai biasanya kalau aku langsung aja daripada root biasanya tak buat emailnya baru dah berarti yang lain yang nama sekarang emang masih ngawali karena dari awal sini hati-hati mau membuat nama karena nama itu akan keberlanjutan ini saya mau tanya Pak ini kan saya sudah nge-launch site-nya Pak itu tulisannya your site will be live short itu mulai tadi Pak kamu aja di klik itu belum di launching banget belum itu kan ada tulisannya launch site sudah saya tekan terus loading terus Pak mungkin lagi dan itu anunya biasanya langsung kalau enggak coba cek di anunya di emailnya Pak ada enggak link di WordPress disitu cepat judi yang di email saya duduk dicek dulu ya bisa gitu saya cek tapi Mareta Mareta Turentur travel ya ini belum di launching ya Mareta ya tinggal launching aja sudah bisa ini dengan di launch site ya nanti tinggal nanti bisa ada disitu nah tak bisa kok ini oke ada lagi yang sulit kalau emang tanya DWA ya tapi belum format ini Oh ini eh apa Jakaria langsung ini kan kalau ini ini namanya kita wisata ya sebenarnya kan gila kita wisata ini yang saya ingatkan kita wisata ini maksud saya ini ini sudah bagus sebenarnya cuma inilah maksud saya ah Jakaria angka ini yang yang harus kita ada ya ya artinya gini kira-kira hafal enggak angkat rianta ini 7-9 daya itu makanya makanya kita harus milih dulu sebelum kita mengerikan alamat kita ini harus kita pilih kalau memang dibilang kita wisata itu ada hanya ini kita lebih bahwa misalnya misalnya wisata kita misalnya wisata kita kebetulan kita lagi kira-kira muncul enggak angka-angka kayak gini kalau enggak ada misalnya wisata kita.wordpress.com ya enak tinggal langsung aja gitu kalau memang ada kayak seperti ini sulit hafalnya terlebih kita yang user ya pengguna apa yang nampak website-nya itu kan gitu ya mungkin nggak mungkin langsung connect gitu lah misalnya kan gitu ya kalau apa namanya website terkenal kayak misalnya google.com kan hanya google.com kemudian lovepress.com misalnya kemudian kalau misalnya niaga hoster.com satu satu apa ya satu kata-kata gitu loh satu kata tidak lebih dari dua gitu tuh yang paling jadi kalau ini kan dan mudah itu diingat gitu ya ini udah bagus cuma ini alamat ini yang yang sulit untuk diingat kalau bisa diperbaiki untuk kedepannya untuk kalau memang kamu buat lagi alamat yang baru ya gitu ya ya Allah terima kasih Oke ada lagi yang bertanya sudah semua free wisata pengawan nah ini terlalu banyak ya siapa astrofil ini ada berapa kata ini free ada wisata ada pengawan ada pengaren ini ada 123451234 ini ada anak sulit ya kan ini kalau bisa permisi Pak ya ya silahkan berarti diganti Pak ya dikejut di apa ya diri kejamu pengawan ngareng saya saya pengawan ngareng saya gitu pengawan ngareng ngareng untuk situ-situ nya apa harus pengen wisata Pak Anda jadi gini emang saya kasih kerebasan tadi eh adik bisa memilih bidang parisata maksudnya bidang parisata itu kan ada kuliner ada restoran ada hotel dan travel ada event organizer dan sebagainya itu kan bidang parisata juga kalau memang ada di sudah punya website yang lain misalnya terasa pribadinya eh atau sudah ada di sudah pernah jualan saya jualan tentang baju atau tentang produk-produk apa silahkan itu kirim ke saya alamatnya itu saya milih nantinya disitu jadi tidak harus parisata kalau ada di pingin memilih yang lain tidak masalah gitu ya tentang masalah umpama tentang kesenian boleh Pak malah lebih bagus kan seni itu ada hubungannya dengan parisata seni apa anu wayang Pak tidak apa itu bagus jadi ada disitu tentang sejarah wayang kemudian ada namanya tentang tema-tema tentang perwayangan misalnya itu tuh itu banyak sekali konten-konten marketing perwayangan dan ada masalah kemudian bagaimana atraksinya perwayangan jika ada namanya parisata itu kan destinasi itu meliputi salah satunya adalah atraksi atraksinya itu ya kitas itu seni budaya perwayangan itu itu salah satu bagiannya tidak ada masalah itu malah bagus lagi seperti itu ya Pak ya silahkan makasih Pak sama-sama oke sepertinya belum cek tidak apa-apa risponi masalah cari kan tidak apa-apa nanti akan campur saja kan tidak ada masalah kemudian Ersa roda 2M sudah bisa tinggal launching site-nya ya sudah bisa kalau Ersa kemudian sudah bisa Pak bisa tinggal launching site-nya ini juga sama firman firman sudah bisa nih firman Shah organizer ya bagus dah tinggal launch site-nya kemudian ini setiawan lagi ya ini kalau bisa setiawan ini dihilangkan jadi misalnya gini ini yang angka-angka ini yang harus dihilangkan siapa caranya misalnya kita searching lagi di tadi di wordpress misalnya travel hijrah misalnya dibalik saja karena hijrah travel pasti ada angkanya ini mungkin di kalau dibalik travel hijrah mungkin nggak ada atau hijrah hijrah tour misalnya atau apa tur hijrah misalnya seperti apa dibalik-balik gitu ya sampai ini angka ini nggak ada angka ini nggak ada jadi nggak kelihatan kalau ini kan menghapalnya sulit-sulit ini kalau hijrah travel kan mudah hijrah travel.wordpress.com nanti suatu saat misalnya setiawan punya rezeki ini mendirikan travel yang terkait dengan umroh ya tinggal jadi kita beli aja domainnya ya kita hijrah travel.com nanti suatu saat seperti itu karena kontennya sudah terisi panggitulah melalui sekarang mungkin diganti travel hijrah atau hijrah hijrah tour atau mungkin seperti apa nanti dikemas lagi coba dicari lagi ya ini udah bagus juga iya pak iya ada kain-kainnya iya gg ini food catering juga boleh bagus eh sudah bagus sudah ada nuker dah iya ini sudah sudah ada terkait dengan catering sudah ada tagline nya ya tinggal mengisi mengisi konten memilih temanya apa nanti untuk minggu depan seperti apa antaranya oke udah bagus terus kemudian nih wilden traveling dengan wilden ya memang panjang ya ini sebenarnya terlalu panjang sebenarnya tapi kalau memang ini menarik ya sudah gak apa-apa kalau saya sih gak ada masalah ya traveling dengan wilden ya gak ada masalah monggo kalau saya sudah tidak masalah yang penting kontennya yang penting dan mudah diingat gitu loh ini yang diingat alamatnya meskipun ini sebenarnya tiga tiga kata ya traveling dengan dan wilden gitu kalau saya traveling wilden mungkin ada lebih pendek lagi mungkin enak traveling wilden atau wilden travel kalau seperti apa lalu seperti apa lebih enak lagi karena ini panjang sebenarnya ini tiga tiga kata tapi saya tidak ada masalah kata sudah sudah bisa kok ini sudah masuk kemudian Adelia power green tea power ini sama dengan tadi traveling dengan wilden ada tiga ada power power of green tea power of green tea ini panjang sih sebenarnya makanya kalau seandainya bisa disingkat Aldelia mungkin lebih enak mungkin apa gitu ya misalnya green tea aja masalah power itu nanti menjadi tagline-nya gitu loh power of green tea itu menjadi tagline-nya tapi alamatnya apa nggak panjang gitu green tea apa bisa nggak ya misalnya green tea wordpress.com misalnya gitu coba mungkin disingkat lagi ini jadi tidak panjang sudah ada wordpress-nya sudah ada ini tambah ini ada tiga dan power of green tea ini ada panjang kalau bisa memang disingkat aja Adelia kemudian ini Firdaus Pariwisata ya ini sudah bisa ada dua subkata yang disitu Firdaus Pariwisata ada data masalah itu tinggal tinggal login aja nanti kemudian ini Reandra Reandra Artblock ya ini ini yang simple ini simple jadi ini pakai block ya nggak masalah saya pakai apapun jadi nggak masalah dan ini simpel sekali Reandra Artblock jadi enak orang mengingatnya itu enak gitu enggak panjang panjang pengawan travel pengawan travel wordpress.com oke pengawan travel ya sudah langsung udah enak nggak bisa kok ini pengawan travel ya cukup bagus lah ada dua kemudian Sapa survei ya kemudian ini Shafira Sandh Sudah travel Sudah travel ya ini tokop sama tokop udah bisa ngomong Sandh Sudah travel wordpress oke ya tinggal launching saja Sandh Sudah Sapira terkait dengan itu kalau ini sudah bisa nih sudah cukup ada dua kata situ Sabila Blue Ocean Cloud Blue Ocean Cloud Blue Ocean Cloud ya ini sudah masuk kalau memang enak diingat tidak masalah semua ada tiga kata kalau yang bisa disingkat menjadi dua dia lebih bagus Blue Ocean Cloud atau Blue Ocean WordPress dot com misalnya seperti itu nah atau host and cloud dot com kita dua suku kata pifky juga sama lan parisata lan parisata tinggal site-nya ya kemudian arbitrago 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 bisnis nah tinggal arbitrago trails 16 alan namanya lonceng setnya kemudian mau kelas soya keren soya soya ini nomor kelas soya disesuaikan dengan alamatnya di domain dengan tagline nya kemudian jauh-jauh event jauh event jauh event jauh event jauh event jauh event jauh event Oke Rika sudah tinggal update-update saja di dalam tinggal ada yang belum ya masih banyak yang pappet wrt-pappet wrt-wrt apa maksudnya lambatan pappet wrt-wrt ini apa masih salah ketik Pak minggu nih ppprt-wrt pappet apa gitu misalnya atau pappet WordPress.com bisa enggak pappet.wordpress.com misalnya bisa gitu ya enggak cepat bisa enggak tuh gimana Pak saya pappet.wordpress.com itu apakah bisa Oh ya Pak coba bijak dulu gitu ya pappet WordPress ini misalnya BINOROWO 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 saya nggak suka ini apa ya mengejahnya mengingatnya gitu bisa BINOROWO BINOROWO R-nya satu atau BINOROWO atau aja kan ada BINOROWO WO kan agak mengingatnya agak agak butuh ekstra gitu langsung itu yang itu yang harus dijengkapi juga kayak gitu-gitu. ini udah bagus cuma ya itu mengingatnya lebih ekstra lagi seperti itu kalau ingin update lagi saya sudah masuk ya tinggal WP admin di belakangnya itu saja dia masuk ke dalam dashboard nantinya ada password dan ada username sama passwordnya nanti ditanya ke situ ya Oke kalau jenisnya sehingga merubah di dalamnya ya kemudian kita wisata ini kita wisata ini yang ada angkanya di belakang ini Arbilah yang mana ya Arbilah Arbilah di Halo ya Arbilah eh apa gimana sampai mana nih Arbilah pertanyaannya sudah Pak sudah bisa Pak sudah bisa ya WP saya tinggal banget amin hati-hati harus karena saya Rekla Oke sudah tinggal sepak ya ini sudah siapa ini tinggal masuk tinggalan wajah tinggal itu di dalamnya ya ini cukup jenis event 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 jenis kata disitu jadi agak sulit kisipan mesin mungkin kalau emang saya mungkin ada event jenis saya atau sebut ina event misalnya gitu lebih lebih enak pemilihan kata-katanya yang lebih enak kita kecil kira even atau seperti apa Jadi pemilihannya itu lebih mudah diingat gitu kita coba disitu Herdian apa Rika ya Rika sudah selesai ini jadi pilih apa Jawa event Oh ya sudah ya ini sudah misata pengawan Ngaran ya ini kalau mungkin kalau pengawan Ngaran saya pengawan Ngaran misalnya itu lebih enak nggak usah tambah wisata kan tuh pasti nanti di dalamnya nggak deskripsi wisata misalnya di tagline itu ada misalnya tagline tentang wisata pengawan Ngaran itu tagline nya misalnya pengawan Ngaran apa misalnya berkesan seperti apa pengawan Ngaran itu tagline nya seperti itu jadi itu sudah menjerikan bahwa itu pengawan Ngaran itu adalah sebuah daya tari pariwisataan jadi nggak usah tambah wisataan jadi untuk merempa ringkas alamat websitenya pengawan Ngaran.wordpress.com seperti itu tapi nanti dimasuk di dalam website-nya itu pasti pasti ada tahu ini memang websitenya pariwisata itu mencerminkan pariwisata seperti itu seperti itu oke cukup nah ini ini merika sudah Arvila sudah ini mereta mereta apa ini Oh ya ya ini terlalu banyak marita mungkin kalau disingkat saja kalau gratis jalan pertama sih tak apa-apa cuma nanti kan nggak berkelanjutan harus bayar kan jadi kalau memang bisa disingkat misalnya marita tur misalnya itu mungkin ada gratisnya gitu loh marita jadi enggak enggak usah harus berbayar dulu kan ini juga hanya tugas kalau memang ini tugasnya bagus terus eh apa naik kontennya banyak emangkan gitu loh dibuang gitu loh nanti suatu saat kita beli gitu loh tapi kalau memang enggak masalah tapi saya berpikir ada ini berkelanjutan gitu loh meneruskan website yang ada di buang sekarang ini untuk kelanjutan gitu pasti suatu saat nanti di di mana di perusahaan atau istasi pasti berkutup masalah salah satunya adalah website bagaimana kita mengisi konten-konten isi tentang profil perusahaan tentang program-program perusahaan di website ini tentunya yang paling banyak dipergunakan adalah pakai WordPress ini ya Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan menggunakan WordPress itu akan enak nanti masuk perusahaan bisa menguploasikan website bisa Pak tinggal ini tinggal masuk tinggal kita ngerti tinggal upload dimana kemudian kita nata menunya seperti apa yang akan menarik jadi seperti itu kita sudah berpengalaman di sini gitu loh nanti kalau sudah lulus kuliah tinggal meneluskan di tempat pekerjaannya masing-masing jadi seperti itu jadi kalau memang bisa ini ini berkelanjutan gitu ya hanya sebatas tugas jadi ini sudah bagus maka cuma memang kalau bisa ada maksimal dua lah dua suku kata gitu yang memang bisa untuk memperingkas itu mengingat itu ya berarti tidak apa-apa diganti lagi Pak kasih sebenarnya enak apa-apa diganti aja cuma kalau memang masih bisa dikati aja gitu ya yang gratisan aja dulu kayak begitu Oh ini masih terima kasih ini sekalian kita kita dan wisata kita dan wisata ada tiga sebenarnya ya kita dan wisata kalau wisata kita itu bisa enggak bisa enggak jaga karya dicari dulu Oh misalnya kita bisa kita wisatakan wisata kita atau apa gitu ya Coba dicari dulu jadi enggak enggak panjang namanya itu enggak ada tidak ada 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 nomornya yang semuanya ini ya kita sudah mu at Russiansить kita dan wisata masuk katakan natu masalahkan akredit konten kontennya sepertitober kalau memang masih bisa diperbaiki jadi berpaing kalau tidak bisa nggak apa-apa itu aja yang penting saya kontennya seperti apa menurut penata-penuhnya seperti apa nanti di tugas itu kemudian Dewi Dewi jelajah Dewi jelajah Dewi jelajah ya udah bagus ini Dewi jelajah ada dua sukata dan tidak untuk diingat tinggal tinggal masuk aja di itu kalau kalau-kalau ada di belum meloncatnya saya nggak bisa menilai juga karena masih berusaha segera hadir gitu kan gitu saya akan segera hadir tapi ada nilai kemudian ini filial ini agak sulit ya filial ya not so secret daily ini juga dua agak so agak sulit ya kalau memang bisa di ini disingkat ya apa ya yang memang menurut filial itu enak diingat gitu dan orang lain itu mudah mengingat apa ya so secret misalnya atau apalah daily secret atau seperti apa mengucapkan tergantung tersebut seperti apa jadi kita semuanya enaknya yang mau apa kita sebagai usernya juga enak mungkin lihat dua kata itu yang paling bagus ya pirlia ya Hai kemudian lambang pappet buat travel block Hai pappet word pappet word pappet word pappet word Hai detail travel nggak apa manualnya mudahkan untuk di ingat gitu betul travel betul travel ya ini sudah ada dua kata disitu lainnya kok kemudian Pak ini alvin travel krisik ini juga ini panjang ya alvin ada alvin ada travel ada krisik ada ID ini juga kalau memang bisa disingkat menjadi dua saja di dalam juta travel krisik travel atau apa alvin travel atau travel alvin travel krisik jadi ada dua ini sudah ini masih WordPress kan ya yang masih WordPress ini titik-wordpress.com jadi ada dua yang sudah semua atau masih ada yang belum atau mengada gangguan silahkan masuk jaringannya enggak bisa on-lock atau seperti apa-apa punya saya mulai tadi tetap loading Pak saya dulu juga cepat di-reverse lagi bisa enggak ya sudah sudah satu persatu gitu terus coba di screenshot saya saya juga nggak bisa Pak tetap dari tadi itu aku disuruh reload terus kau coba di screenshot ya melah di screenshot terus pilih gue aja kayak apa sih aminnya muter-muter dariosaurus terus mencoba terus mencoba terus mencoba baik ya ya habitu ya 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 itu pak sudah saya dirim di cepat selamat menikmati sudah Kak Zai belum sudah Pak saya pilih chat Zoom ini duduknya lama lah Kak Zai kalau pakai itu cepat di WC oke ada yang masih dipertanyakan terkait ini pembuatan awal website ini silahkan absen sudah dari semua ya jangan lupa ya sudah absen semua oke yang sudah banyak belum absen ya coba absen sekarang ya kita laki-laki sudah selesai kita laki-laki oke sudah saya kirim pak selamat menikmati selamat menikmati ini materi perkulian tadi bagi ini cepat saya rekam untuk hari ini sudah dimasukkan ke channel YouTube oke ada pertanyaan silahkan kalau masih ada yang ditanyakan absen ya jangan lupa ya absen ya selamat menikmati oke cepatnya oke masih 10 yang belum Hai Hai Tuhan Tuhan ada ya Tuhan ada ya ada Pak ya ada Pak ya ada Pak kemudian apa ini pangga panggaja panggajali eh Chris Dian ada enggak tangga jali ada kita loka ada ya Arbilah Arbilah ada Ayo Pak Arbilah ada, Apsen dulu ya Arbilah ya kemudian Virial Apsen dulu ya saya Pak terus Marsha ada Pak Apsen dulu ya kemudian Muhammad Andri Muhammad Andri ada lambang bisa Niana kemudian Alvin kemudian Alvin ada Pak Mahwati iya jalan with Melah juga enak cuma emang tiga Melah ada tiga suku kata ya dan kemudian 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 kemudian